Kayaknya TWS ini kemurahan deh. Apa emang murahan? Masa iya ada TWS Gaming di bawah 80 ribu, tapi udah pake Bluetooth versi terbaru yang minim latensi? TWS Gaming Advanced Eargun Bud. Di box-nya udah langsung dikasih tau keunggulan dari TWS ini. Bluetooth 5.3, penggunaan 8 jam, ada Smart Touch Control, dan Super Bass. Dipake penjualan, dikasih kabel charger Type-C, dan eartip. Build quality-nya plastik ya, tapi desainnya unik. TWS ini pas banget di telinga. Dipake lama, nggak bikin telinga sakit. Suaranya lumayan, karakter TWS di bawah 300 ribuan yang bass banget. Tapi dipake nonton podcast, enak juga kok. Ngenyangka aja dengan harga seumurah ini. Apalagi versi Bluetooth yang dipake udah 5.3. Buat dengerin musik, podcast, nonton video, aman sih semua. Main Mobile Legends, Honor of Kings, sama PUBG Mobile, aman. Latensinya kecil banget, akurasi suara langka sama suara tembakan oke. Ditambah dengan karakter bass-nya, bikin suara ledakan makin bergetar. Ini contoh suara menggunakan TWS Irgan Bats dari Atvan. Gimana menurut kalian? Apakah worth it atau tidak? Ini sama sekali tanpa editing, jadi bener-bener suara yang keluar langsung pake TWS yang ini. Dipake teleponan sama online meeting, juga suaranya bagus. Dan masih bisa didengar dengan baik sama lawan bicara. Cuma aku ngerasa kalau touch control-nya tuh terlalu sensitif. Tapi kayaknya TWS ini kemurahan deh. Harusnya Atvan jual dengan harga di atas 200 ribu. Buruan beli di keranjang sebelum Atvan menyadari hal ini, terus naikin harga.